assalamualaikum galo galo apa kabar budak lorong aman? masjidnya udah aman ketemu lagi kita di channel pal quest official semoga channel ini selalu memberikan informasi yang terbaik oke tidak bisa menunggu lama simak sampai habis biar kita tidak salah paham ini dia cerita kita hari ini nasib nasib belum apa-apa lah tangkep beli isi ikonnya dah kenapa beli ikonnya? kalau tidur? gara-gara milih kamu ikon alaah kan aku tidak sengaja ikon terkacip jadi berapa lama kita lihat? hehehe kapan kita di sidang ikon ini? tidak tahu kasus 10 tak kasus 10 tak kasus ini lah ke motor kawan motor kancur kawan pula berlari itu lah nama kita nak balik iya masih lemak kita ni sekarang kenapa ya? sejak kemarin kenapa dia dia bolong-golong iya kancur itu itu lemak masih mulus iya balik-balik cerita tengok teming kawin mulus iya ini perawatan iya perawatan kalian tidak masuk perawatan iya ini hehehe kau sengaja sengaja gitu dengan penjara cak nah walaupun penjara kita ini hidupnya tidak happy sedikit senang apa happy apa happy tidak menaruh happy bukan kira-kira bagaimana untuk solusi untuk ke depannya bagaimana yuk aku lah minta tolong keluarga ke mana pacat bukan bukan pacat tidak tidak terlalu terlalu kita cari motor kita cari motor di dalam penjara mana kita berhubungan kawan itu keluarga hape juga tidak terlalu masalah itu kita cari motor ke mana hilang pacat tidak tukar motor cari tidak hapes haa wala dari pagi keluar nyari maksud dapat eh dapat nah saya tahu ada budak baru ya ada servisi nak hancur tahan tahan hai enak ada kata aneh ke sana kata nih wih ada mana kan tidak mau ini udah mana kata ternyata ini baru datang langsung nombor nombor ini kak udah banget udah ngeris aduh ulang sih kak nombor ini besok hitam kak nombor ini nombor ini nombor ini oh ini apa aku tuh bukanya apa kemarin itu tuh ya yang kasus apa gini sini kasus apa kasus apa kasus apa gak masuk sini kerti gak kata kasus 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 Oh habis itu motornya aku ambil Maling namanya? Tidak, aku tiba-tiba mati, motornya aku ambil Tidak, aku tiba-tiba mati, motornya aku ambil abel, tapi aku tiba-tiba, tapi Canggu itu jatuh Tapi Canggu itu kan masuk kebohut Kenapa?Ngak masuk dekat Kenapa?Mong kok? Apapun baru datang nggak bila Gimana? iya gimana deh des des gimana kak habis keluar penjara lah lu siapa kawan juga surang kak jambret surang maling surang eh dah mecot kemarin boleh dapat motor remodel mereka hmm dah coba lah kemarin kau ada rezeki dikit dapat motor pada emak ada yang klip 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 kita dah katek mana kita nih bapak eh kadu aja mana ikut nih hari lah petang kita keluar kasih ayam keluar kandang ikutlah ayam tulang nak balik pula kita maju segala lorong lah kita masukin lorong kecil lorong besar mana kak jam lah kita cari mangsa lagi lah siapa tau ada loka jam berapa kak jam setengah 6 ayo kita cari mangsa eh no nah adep oke boy eh anggap kan ga ngerti nasi padahal Hai kamu tetapi ngejak gue siapa tahu di lokasi enak bertukar motor hai 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 berita semuanya ya kau jangan kelihan hai hai apa nah hai 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 lama bahut hai 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 Bantu! Tunggu! Bantu! Bantu! Eh! Woi! 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 Beberapa hari ini, ada yang lagi meresahkan publik, khususnya di Kota Plembak. Apalah kira-kira? Yo, tak salah lagi, Geng Motor. Di media sosial, menyebar foto, video, kumpulan budak remaja tanggung, dengan bangganya terlibat tawaran, kriminal, sweeping tak jelas, bergaya-gaya, bawa senjata tajam, keliling kota. Geng Motor dari dulu sudah ado. Banyak anak muda, atau remaja belasan tahun, dua puluhan tahun, yang gabung Geng Motor. Secara psikologis, budak ini dalam bahasa mencari jati diri. Secara sosiologis, Geng Motor dianggap sebagai kelompok sosial, tempat untuk mencari jati diri. Dalam Geng Motor, berbagai macam wong ado saling mempengaruhi. Parahnya, pengaruh itu ke arah negatif. Perilakunya berdasarkan semboyan, keyakinan bersamu. Jadi kalau raming, lawan, ada masalah sikok, yang lain melok. Tapi arahnya banyak menyimpang. Jadi anarkis, kebut-kebutan bahkan sampai merampok, melukai, dan membunuh. Seolah mengaktualisasikan dirinya hebat. Dengan bergabung Geng Motor, berbuat anarkis, berputu bawa senjata tajam, dengan pesan yang mengancam. Budak anggota Geng, dengan identitas kelompok yang kuat, membuat mereka merasa lebih percaya diri. tidak mengenal rasa takut. Selain itu, mereka juga merasa dapat penghargaan, disegani dari kelompok. Kalau misalnya, dapat prestasi dalam tanda kutip, merampok, membacok, hingga membunuh. Keberadaan Geng Motor yang makin meresah ke, harus ada penanganan khusus. Keluarga, sekolah, media sosial, pemerintah, kita galo-galo punya peran penting. untuk mengajarkan nilai-nilai, universal dalam kehidupan masyarakat. Jadi, tindak kriminalitas oleh Geng Motor, bisa diperkecil atau dihilangkan sama sekali. Tindakan kriminal, bukanlah hal yang alami, tapi dipelajari. Jadi, dari situlah kita bisa mencegahnya. Jadilah Geng Motor yang berguna, yang banyak bantu wong, bantu di jalan, memberi manfaat, menolong sesama, menjadi harapan masyarakat saat menemui kesulitan di jalan. Viral karena kebaikan. Oke coy, jadilah dulu cerita kita hari ini. Untuk budak lorong, jangan buat kerok, tempat kita aman, dimulai dari kamu. Tetuplah jadi wong baik, dan terus berbuat baik, jangan baik keadaannya. Jangan nyemeloh, mulut sama hati dijago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Buddha, lorong. sakit lebar gua enak. encontak, herehhhh Dan yang kita bid Emotor itu satu nunca itu! Tak żebyesian bikin ini. Eh.. H**** Mari mungkin macamensa bukan Ger kuc Untuk tangkap.. Selamat datang. Mata bro Uirsu bigger jalan, 손ak lebih lagi. Hei perhadi! Hei perhadi, devotion! Eh, gue pas lagi! Hei perhadian! Hei perhadian! Hei? Wah telinga dia! Kamu cuma maling sama maling? Mas matic kayak dia. Kenapa ini ya mu? Sam problem apa maling gue? Udah cerd bang? Hei? Hei alejo.. Hei! 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 di mana jenia lho kami masih kuala ke wawet kuala jenia lho asamu gunung lho tante lagenia lagenia lontus tinggal akal jenia lho